Oh my god, aku tuh takut banget Hai guys, thank you udah ngeklik video aku ini Kali ini aku bakal ngebahas semua tentang operasi implan payudara aku kemarin, oke? Jadi untuk kamu yang mau tau nih tentang operasi payudara Atau tentang harga-harganya Kayak gimana prosesinya Kamu bisa tau semuanya disini, oke? Dengan pengalaman aku kemarin Operasi implan payudara Selamat mengisikan Pada tanggal 23 Desember Itu aku berangkat dari Bandung ke Jakarta pagi-pagi buta Untuk menemui seseorang yang antar aku untuk operasi tersebut Pada saat siang hari aku sampai tuh ya kan ke Jakarta Ketemu dengan seseorang yang antar aku untuk operasi ke Bangkok pada saat itu Nah pada saat siang hari aku berangkat ke bandara dan sore harinya aku berangkat ke Bangkok Jam 11 malam aku sampai kan dan pada saat itu aku makan dulu tuh sepuasnya Aku makan seafood dan segala macem Karena kalau udah operasi aku nggak bisa sembarangan makan sayang Aku nggak boleh makan seafood, aku juga nggak boleh makan makanan yang bikin gatel Lalu aku tidur kan dan aku bangun pagi-paginya itu sekitar jam 8 Aku pergi ke klinik yang bernama Pratunam Aku berangkat ke klinik Pratunam Jarak dari hotel ke kliniknya itu deket banget guys Jadi yang antar aku itu, itu sengaja ambil hotel yang deket banget dengan kliniknya Jadi nggak terlalu jauh guys jalannya dari hotel ke klinik atau dari klinik ke hotel tersebut gitu Pada saat itu aku jam 8 itu langsung diproses guys Jadi yang antar aku pada saat itu tuh spesial banget Karena dia udah biasa antar artis-artis Antar banci-banci yang operasi implan payudara Jam 8 aku sampai ke klinik itu dan langsung diproses Aku langsung diperiksa darah, diperiksa tekanan darahnya Dan diperiksa segala macem, udah di data segala macem Aku langsung pakai baju operasi warna pink waktu itu di klinik Pratunam tersebut guys Setelah aku ganti pakai baju operasi warna pink itu Nah langsung aku ke dalam kan, aku di-sketsa tuh segala macem Dan diperiksa kondisi badan aku kayak gimana, seperti itu Dan aku ditanya mau ukuran seperti apa Nah waktu itu aku pingin ukuran 600 cc guys Tapi waktu itu kata dokternya nggak cukup Ukuran badan aku itu maksimal di 500 cc Dan ketebalan kulit akunya itu hanya cukup di 500 cc aja guys Setelah itu badan aku di-sketsa tuh ya kan Di-sketsa bentuknya kayak gimana dan kelebarannya kayak gimana Setelah aku di-sketsa, nah langsung aku naik ke atas kan Udah naik ke atas ternyata di atas itu udah ada cewek dan banci Yang nunggu operasi juga waktu itu guys Nah itu kan dari jam 8 ya kan Aku tuh nungguin dari jam 8 itu sampai jam 11 dong Nungguin antriannya ya kan Itu nungguin antrian hanya dua orang Jam 11 langsung dipanggil tuh Madam Catherine, karena disana tuh dipanggilnya Madam Madam Catherine, langsung aku tuh ke orang yang manggilnya Dan sama orang yang manggilnya itu Itu aku ditarik guys tangan aku Nggak tau kenapa ya Kalau disana tuh nggak slow banget guys Dan itu bikin aku makin deg-degan guys Oh my god Itu rasanya aduh aku nggak bisa utarain deh kayak gimana ya kan Aku deg-degan sambil Oh my god, aku tuh takut banget Nah, udah aku ditarik ya kan Aku tuh sampai ke meja operasinya waktu itu Dan aku tuh disuruh duduk Dan itu nggak pake slow guys Itu tuh aku langsung duduk Dan aku tuh disuruh sit waktu itu Apa nih ya, langsung udah sit sleep Dia bilang, ajrit itu tuh bener-bener yang Nggak pake santai guys Emang dia tuh bener-bener Mungkin karena yang operasinya itu banyak banget ya kan Jadi dia tuh ngeburu waktu gitu Pada saat aku duduk Di luar tuh udah banyak yang udah operasi gitu guys Jadi pada saat aku masuk menuju ke meja operasi Itu di pertengahan tuh ada orang-orang yang udah selesai operasi Dan itu ada sekitar 8 orang lah ya gitu Nah, lalu aku operasi Operasinya itu aku duduk Langsung aku ditidurin Udah aku ditidurin guys Itu tuh aku tuh langsung disalip Tangan aku tuh disalip Jadi ada kayu gitu ya kan Ada kayu gitu disini Dan itu aku disalip Langsung diikat tangan aku ya kan Udah diikat tangan aku Dan kaki aku juga diikat guys Langsung aku tuh dipasang infus kan Di tangan aku ini Pada saat aku pasang infus Itu tuh langsung ada lampu tuh Kesini ya kan Dan itu Oh my God Itu mengerikan banget Kamu kalau misalnya ngerasain itu deg-degan banget guys Udah aku dipasang infus Udah aku gini Itu langsung disiram cairan betadine gitu guys Ke dada aku ya kan Nah, udah disiram cairan betadine itu Itu kan udah kepasang infus nih disini ya kan Nah, di infus tersebut Langsung disuntikin bius Itu tuh guys rasanya ya Pada saat udah disuntikin gitu Secara cepat deh Aku tuh langsung lenyap gitu guys Tapi lenyapnya itu Kamu rasanya Mau tau rasanya kayak gimana Jadi dibius itu Itu rasanya Aku tuh kayak ketidur gitu Tapi Nyawa aku tuh Nempel ke partikel darah guys Kalau kamu mau tau Jadi aku tuh tetep ngerasa hidup Tapi Aku tuh gak bisa apa-apa Gamang sayang gitu Jadi aku tuh ngerasa Si nyawa aku itu Nempel di partikel darah Yang ngalir sayang Dan aku ngedenger gitu Ngedenger Ada suara Teng-teng-trong gitu Itu tuh Suara kayak operasi gitu ya kan Nah Suara itu aku ngedenger Tapi aku Nggak bisa Apa-apa Itu gamang sayang Nah Udah kayak gitu Itu tuh bener-bener Oh my God Aku tuh Kalau Kalau ekspresi aku ya Kalau menurut aku ya Itu rasanya kayak Mungkin sebelum lahir lah guys Nah Itu tuh aku ngerasa Aku tuh hidup ya Aku ngerasa gak punya raga guys Jadi aku ngerasa hidup Tapi aku ngerasa gak punya raga Dan itu rasanya seperti itu guys Itu tuh lama banget Itu tuh kayak Bener-bener nempel di partikel darah Yang ngalir gitu guys Nah udah sekian lama Sekitar jam 3 Aku tuh berusaha untuk sadar guys Tapi itu susah banget sayang Itu rasanya pengen muntah Bener-bener enak banget ya Bener-bener enak banget Bener-bener pusing Bener-bener pengen muntah Tapi gak bisa muntah Dan aku gak berdaya sayang Itu bener-bener lemes banget Kayak orang mabok Yang semabok-maboknya Langsung udah agak sadar tuh ya kan Udah agak sadar Aku tuh langsung ngeliat ke kiri Iya kan Itu ada yang operasi kelamin Oh my god Dan ngeliat ke kanan Ada yang udah operasi payudara Dan aku ngeliat kesini Itu ada selang darah Guys ada selang darah Dari sebelah sini Dan dari sebelah sini Itu ada selang darah Iya kan Nah ada selang darah Dan ada kayak labu Kayak gitu ya kan Ada selang darah Dan ada selang infus juga disitu Nah udah aku tuh teriak-teriak ya kan Itu tuh guys Kalau misalnya pada saat kamu baru sadar itu Itu tergantung halunya kalian Kalau aku pada saat itu Halunya itu Aduh ini Kamu gak percaya atau gak percaya Tiba-tiba aku tuh halunya gini guys Kayak orang Kayak orang ciuman Tau gak sih Itu halunya kayak gitu Gak tau kenapa deh ya Nah udah kayak gitu Aku tuh bilang ke dokternya Dokter Aku bilang Dokter I want Aku bilang gitu kan Karena aku gak tau muntah Bahasa Inggrisnya apa Waktu itu Gimana Boro-boro aku mikir guys Itu tuh aku pusing banget Dan mual Tapi aku gak bisa muntah Itu dokternya guys Langsung dateng ya Langsung si tangannya tuh Kan aku pake kacamata Tangannya tuh masuk ke mata aku Dan langsung diginiin Anjir sleep Dia bilang gitu Aku maksain ditidurin ya kan Dan Udah aku tidur Beberapa saat itu Bangun masih Agak-agak mabok gitu Tau gak sih Itu biusnya kuat banget Tau gak sih Bener-bener ya kan Udah selang darah itu abis Dicabut guys Udah dicabut itu Itu aku disuntikin Antibiotik kesini Tapi entah Entah antibiotik Entah apa Tapi menurut aku Itu antibiotik guys Itu suntikannya besar banget Dan itu disuntikin Kesebelah sini Ya Yang bekas tojosan Selang darah itu Ditojosin Serot Itu rasanya sakit banget guys Merinding gue Itu disuntikin Joss gitu kan Nah langsung ke sebelah sini Ini joss itu aliran airnya itu Kerasa banget guys Serot Gita Bener-bener guys Itu tuh Oh my god Bener-bener ya Udah disuntikin itu Itu sekitar jam setengah 6 Langsung aku tuh Dianterin ke bawah Itu operasinya di lantai 3 gitu guys Eh sorry Aku tuh Nganterinya juga di lantai 3 guys Bukan di lantai 2 ya kan Sekitar jam setengah 6 Itu aku Dibangunin ya kan Nah terus kata Perawatnya itu You strong? Dia bilang gitu You strong madam? Yes Aku bilang gitu Sambil ini tuh keleyengan banget guys Keleyengan dan Kamu tau gak sih Ini tuh rasanya Sakit Banget guys Sakit banget Ini rasanya tuh Ngap Ngap banget ya kan Ngap Karena aku kan pasangnya gede ya Itu rasanya Ngap Plus sakit banget Kalau misalnya Kegerakin tuh Aku sampe kayak gini guys Ini aku sampe kayak gini Dan itu tuh Rasanya sakit Plus ngap Aduh guys Sakit banget Udah gitu Kata Kata perawatnya You strong madam? Yes I'm strong Aku bilang gitu Nah langsung aku tuh Jalan sambil keleyengan gitu Dan aku tuh Dianterin ke lantai 1 Dan di lantai 1 Aku tuh Dilanjut Di infus lagi guys Satu Tube gitu deh Satu Apa sih namanya Tube atau labu sih Entah lah ya Pokoknya satu infusan gitu Aku di infus di bawah Dan yang nantar akunya tuh Dipanggil Your friend is finished Dia bilang gitu Nah Karena orang sana tuh Finish itu Dia bilang Finished Dia bilang gitu kan Nah aku langsung di infus Ya kan Udah aku di infus Aku tuh langsung Bener-bener Aduh itu rasanya tuh guys Kayak orang mabok Dan itu tuh rasanya Bener-bener Sakit Mabok Mual Pengen muntah Itu rasanya guys Udah selesai di infus Itu sekitar jam 6 Aku dianterin ke hotel Jadi dianterin ke hotel Sama yang nganter aku itu Sekitar jam 6 Aku dianterin ke hotel Waktu itu ya kan Asalnya mau ditawarin Kursi roda Tapi gak usah Aku mau jalan kaki aja Itu masih pake Baju operasi guys Aku tuh jalan Dari klinik ke hotel Dan itu rasanya guys Sakit Engap Pengen muntah Bener-bener Oh my god Bener-bener Menderita banget Guys pokoknya ya Udah aku dianterin ke hotel Aku tuh tiduran Nah udah tiduran Yang nganter aku itu Keluar Dia beli makan Dan dateng makanannya Pada saat itu Aku tuh bener-bener guys Itu gerak Gerak Setiap gerak Aku tuh bener-bener Sakit dan ngap Serset Gitu ini tuh Aduh bener-bener Aku gak kuat Banget guys Oh my god Itu tuh Aduh Itu tanggal 24 ya Aku operasi Udah di hotel Aku tuh dirawat Ya kan Itu di hari kedua Aku operasi guys Itu masih di perban Pada saat itu Itu karena perbannya Gak boleh dibuka guys Nah lalu aku dirawat Di hotel Dan aku minum obat Karena ada beberapa obat Yang dikasih dari dokternya Pada saat itu Nah Udah aku Perawatan Makan Tidur Minum obat Nah itu hari kedua Lalu hari ketiga Oh itu udah Udah hari kelima Pada saat itu Karena kan aku dateng Hari ke satu Tanggal 23 Aku operasi Tanggal 24 Lalu udah Aku perawatannya Itu tanggal 25 26 27 27 itu Aku Pagi-paginya itu Aku sarapan dulu Langsung aku Ke kliniknya Untuk ganti perban Pada saat itu Udah ganti perban Aku tuh disuntik Entah disuntik apa Pada saat itu Udah disuntik Itu sebelum Aku disuntik Itu kan aku Dibuka perban Perban yang disini Juga guys Ini aku tuh kan Dioperasinya tuh Lewat ketek ya kan Si perban disininya itu Dibuka jahitan Di keteknya itu Itu pake Benang warna hitam Waktu itu Dan benangnya itu Bukan yang menyatu Dengan kulit guys Mungkin biar dia kuat ya Jadi dia pake Benang yang keras gitu Jadi waktu itu Keliatan guys Benang warna hitamnya itu Keliatan banget Sama aku gitu Udah aku Dibuka perban Ketek Dan aku ganti Perban yang di dada Aduh guys Itu sakit banget Itu kerasa Aku disuruh kayak gini Dan itu kan Gak bisa nahan Si teteknya ini Dibuka Ser Itu si teteknya Sakit banget guys Sakit banget Guys Itu rasanya Oh my god Aku gak bisa bayangin deh Pada saat itu Kayak gimana Itu sakit banget guys Nah udah Diganti perban Dan aku disuntik Lalu aku balik lagi Ke hotel kan Udah balik lagi ke hotel Itu aku Packing-packing Beres-beres Waktu itu Untuk pulang Dan dari hotelnya itu Itu aku pakai perban Plus miniset perban BH dan miniset Karena untuk ngeganjel Si teteknya itu guys Itu aku pulang Dari Bangkok Ke Indonesia itu Dengan keadaan Ini tuh sakit Tapi aku tahan-tahan Tapi untungnya Ketahan sama BH Dan ketahan sama bra Dan spot bra Atau miniset itu Aku pulang Dengan keadaan Seperti itu Nah pulang ke Jakarta Dan dari Jakarta Aku pisah dengan Orang yang Nganter aku Pada saat itu Dan aku dari Jakarta Ke Bandung itu Aku pulang sendiri guys Oke Itu tuh aku bener-bener Survive sendiri guys Oh my god Ya kan Nah udah aku sampai Bandung Ya Keesokan harinya Itu Mamah aku datang ke sini Dan ngerawat aku Pada saat itu Ngerawat aku Dan itu jahitan Belum dibuka ya guys Ini masih ada jahitan Di sini Dan perban Masih di sini Entah di hari keberapa Mungkin Sekitar Udah seminggu lah ya Itu aku buka perban guys Karena bener-bener Nggak kuat banget gitu Dan diganti sama Bra Pada saat itu ya Udah aku diganti Udah sekitar Dua minggu Entah Tiga minggu gitu Dua minggu kayaknya Nah udah dua minggu itu Aku dibuka jahitan Udah dibuka jahitan Rasanya itu masih agak-agak sakit Tapi Nggak terlalu guys Tapi ini masih Agak sakit Dan agak bebal Waktu itu Jadi si putingnya itu Bebal Sebelum aku buka jahitan Di ketek ini Itu aku Perawatannya itu Aku minumin obat Sambil aku tuh Makan ikan gabus Guys Waktu itu Jadi emang Biar kering kan Si luka dalamnya itu Karena itu operasi besar Selama aku perawatan Itu kan aku makan ikan gabus Dan udah sekitar Dua minggu Atau tiga minggu ya Mungkin dua minggu lah ya Setelah dua minggu itu Aku buka jahitan Dan setelah buka jahitan itu Masih bebal guys Udah buka jahitan Udah lah gitu Tapi ini tuh Masih agak sakit Dan bebal guys Gitu Aku tuh Mungkin Aku enak-enaknya tuh Sekitar habis dua bulan Itu agak Enakan guys Udah agak enakan Nah ini kan Januari Februari Nah itu tuh Agak enakan Sampai sekarang gitu Dan Oh iya Untuk operasi tersebut Itu biayanya Aku habis Kurang lebih Sekitar 50 juta Karena waktu itu Untuk operasinya Kurang lebih Untuk operasinya itu 30 juta Dan waktu itu Aku 30 juta itu Sama tetek bengek lah ya Waktu itu Operasi 30 juta Dan waktu itu Aku berangkatnya itu Kan momennya itu Pada saat Natal Dan tahun baru Kan Jadi itu Tiket pesawat Dan hotel itu Lagi mahal-mahalnya Tapi aku Nekat guys Nah itu Biaya Tiket aku Dan yang Lanternya Pada saat itu Biaya hotel Biaya makan Segala macem Nah dan Biaya tetek bengek Tetek bengek itu Pokoknya Aku habis Kurang lebih 50 juta Tapi dari 50 juta itu Mungkin aku Habis sekitar 40 48an lah Cuman kurang lebih Aku buletin 50 juta Jadi untuk kalian Yang mau operasi payudara Itu kalian Siapin aja Estimasinya 50 juta Dan kalian harus Siapin mental Ya kan Dan kalian harus Bener-bener Bertekat bulat Untuk operasi Payudara tersebut Untuk cewek Yang mau operasi Payudara Itu harus siapin mental Dan untuk Para shimel Atau Ladyboy Yang mau operasi Payudara Kalian harus Bener-bener Bertekat Untuk Operasi payudara Tersebut Karena Jangan pikir Itu main-main Karena operasi Payudara Itu adalah Operasi besar Dan bukan Operasi yang Main-main Jadi kalian Kalau misalnya Mau operasi Payudara Itu harus Bener-bener Kalian udah Bulat gitu Tekat kalian Untuk Operasi payudara Tersebut Jadi Jangan Anggap Operasi Payudara Itu main-main Jadi Kayak gitu Cerita Aku Pada saat Operasi Payudara Dan thank you Udah nonton Video Aku ini Jangan lupa Subscribe Di-like Dan di-comment Juga Oke Kalau misalnya Subscribe aku ini Bertambah banyak Dan like-nya Juga banyak Aku bakal Mempercepat Upload Video aku Selanjutnya Tentang Cerita-cerita Yang gak kalah Pentingnya Atau video Video-video Yang lainnya Thank you Udah nonton Video aku ini I love you so much Terima kasih